Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kita kembali lagi pada pembelajaran jarak jauh Masih membahas sistem suspensi Fokus yang akan kita bahas adalah Suspensi independen Yaitu jenisnya Machpersen Struth Kenapa dinamai Machpersen Struth Ya karena ini ditemukan oleh seorang bernama Early Machpersen Gitu ya Maka dinamakan Machpersen Struth Oke kita bahas Nama suspensi mobil ini Diambil dari nama penemunya Yaitu Early Machpersen Suspensi Machpersen memiliki posisi tegak urus Dan ditopang oleh sebuah perdem kejut atau shock breaker Yang sekaligus menjadi titik pusat sumbu Sudut caster pada mobil Ya titik sumbu tegak lurus Pada sudut caster mobil Lanjut Machpersen Struth mudah dalam perawatannya Soalnya itu biaya perawatan juga lebih murah Karena komponen yang membentuk tidak terlalu rumit Bentuknya sederhana Membuat suspensi Machpersen Struth Tidak memakan banyak ruang Di bagian kolong Nah makanya Untuk mobil yang menggunakan suspensi ini Rata-rata Terlihat Terlihat Cungkring Kurus Gitu ya Mobil yang mengadopsi Machpersen Struth Biasanya memiliki jarak main suspensi yang lebih panjang Dan tidak untuk kecepatan tinggi Seperti itu Lanjut Plus dan minus Kita bahas dulu kelebihan Konstruksinya sederhana Biaya produksi murah Bobot ringan Perawatan lebih mudah dan murah Kemudian untuk kekurangan Posisi chamber berubah ketika suspensi mengayun Ini maksudnya bagaimana? Nanti dibahas pada video setelah ini Gunjangan ke kanan kiri lebih terasa Handling dan stabilitas kurang Ruang fender cenderung besar Mobil terkesan cingkrang kurus Seperti apa sih? Cara kerjanya Kita cek saja pada video berikut Seperti ini cara kerjanya Bisa dilihat Sudut chamber Roda jadi berubah Gitu ya Oke seperti itu Untuk cara kerja dari suspensi Machpersen Struth Kemudian kita ke suspensi berikutnya Yaitu double waistbone Atau tulang garpu Wispone tulang garpu Double Berarti ada dua Atas dan bawah Kita bahas saja Ciri yang paling menonjol Dari tipe Suspensi double waistbone Adalah adanya dua Swing arm Atau lengan Yang menopang kerangka sistem Suspensi ini Yakni lower dan upper arm Ini lower arm Ini upper arm Oke Mempunyai desain kerangka yang terlihat kokoh Membuat sudut geometri pada roda akan tetap konstan Saat mobil belok Karena Chambernya ini nanti tidak terpengaruh Kalau menggunakan Double waistbone yang ini Gitu ya Oleh karena itu Gejala body roll Dapat lebih diminimalisir Sehingga handling lebih baik Dan lebih stabil Banyak diadopsi oleh mobil Yang membutuhkan Pengendalian yang baik Ketika dipacu pada kecepatan yang Pinggi Ya Seperti itu Kita lanjut Plus dan minus Kelebihan dulu ya Posisi chamber cenderung tetap Ketika suspensi mengayun Atau tidak terpengaruh Guncangan ke kanan dan kiri minim Karena ayunan suspensi tegak lurus Handling stabilitas baik Ruang fender bisa diminimalisir Agar tidak terkesan cinggrang Atau lebih Berotot Dalam tanda kutip Ya Kekurangan konstruksi lebih rumit Biaya jelas Pasti lebih mahal Bobot lebih berat Perawatan lebih rumit Dan mahal Nah Sekarang seperti apa Cara kerjanya Simak pada animasi Video berikut Bisa dilihat Ini adalah Suspensi double wishbone Ya Bekerjanya seperti pada video ini Dan Sudut pada Roda Chambernya Sudah chambernya Tidak ber Ubah Atau tetap Atau konstan Begitu ya Oke demikian Pertemuan PJJ Suspensi kali ini Kita bertemu hari esok Dengan Pembahasan lainnya Apabila banyak kurangan Mohon dimaklumi Sampai sini Bakurahiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax